PT. Medco Energi Internasional TBK atau MEDC mengumumkan telah menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi seluruh saham yang diterbitkan Konoco Philips Indonesia Holding Limited dari Philips International Investment Inc. Saat ini Konoco Philips Indonesia memegang 100% saham di Konoco Philips Gresik atau CPGL dan 35% saham di Transasia Pipeline Company. Selain itu CPGL juga memiliki koridor PSC sebesar 54% yang memproduksi 2 lapangan minyak dan 7 lapangan produksi gas berlokasi di onshore Sumatera Selatan Indonesia. Dengan aksi ini Konoco Philips resmi tinggalkan proyek migas di Indonesia. Dan nantinya usai akuisisi rampung pada kuartal 4 atau kuartal pertama 2022, produksi minyak dan gas Medco mencapai produksi 155 juta barel per hari dengan biaya kas per unit di bawah 10 dolar AS per barel minyak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Terima kasih.